Hai semua, ketemu lagi di channel Youtube Atta Naufal Di video kali ini, Mama Atta mau buat pancake soful Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen, channel Youtube Atta Naufal Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan wadah, lalu masukkan 1 kuning telur 1,5 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan susu cair 1 sendok makan minyak goreng 1 tetes vanila Kalau tidak ada vanila, boleh diganti Seperti 8 sendok teh vanili bubuk Jangan terlalu banyak menggunakan vanili Karena rasanya akan pahit Kemudian, ini diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 1 putih telur Lalu ini dimixer dengan kecepatan maksimal Hingga berbusa sekitar 30 detik Kemudian, masukkan 1 sendok makan gula pasir Ini dimasukkan sedikit demi sedikit Saya masukkan dalam 3 tahap Sambil terus dimixer Hingga adonan menjadi stiff peak Setelah 3 menit dimixer Ini putih telurnya udah stiff peak Sebaiknya jangan over Karena kalau terlalu berlebihan di mixer Teksturnya tidak halus lagi Dan akan kasar Dan berpori agak besar gitu Jadi kayak berair Jadi cukup sampai stiff peak Kalau dibalik seperti ini Dia gak akan tumpah Dan pori-porinya halus Kecil Seperti ini Kemudian, masukkan kocokan putih telur Kedalam adonan sebelumnya Ini dimasukkan bertahap Sedikit demi sedikit Sambil diaduk hingga tercampur rata Ini diaduknya pelan aja Jangan terlalu kenceng Supaya adonannya gak gampang turun Terima kasih telah mena Nah ini adonannya udah tercampur rata Jadi teksturnya halus, creamy dan kental Selanjutnya nyalakan api kompor Karena teflon yang saya pakai tipis Gunakan api paling kecil Kalau pakai teflon yang agak tebal Boleh apinya dibesarin sedikit lagi Kemudian tuang minyak goreng secukupnya Lalu lap menggunakan tisu Setelah teflonnya panas, tuang adonan Ini saya tuang menggunakan scoop ice cream Boleh juga menggunakan sendok sop Atau adonan dimasukkan ke dalam plastik segitiga Jadi sesuai selera Untuk ketebalan adonannya juga sesuai selera Ini saya buat tiga tingkat Supaya pancake-nya kelihatan lebih tinggi Untuk mengurangi hawa panas teflon Masukkan satu sendok teh air putih Ini dituangnya mencar Sebaiknya jangan mengenai adonan Kemudian tutup teflon Masak sekitar 3 sampai dengan 4 menit Sesuai ketebalan teflon Karena teflon yang saya gunakan tipis Setelah 3 menit Balik adonan Lalu tuang lagi Satu sendok teh air putih Untuk mengurangi hawa panas teflon Kemudian tutup lagi teflon Masak sekitar 3 sampai dengan 4 menit lagi Sampai pancake-nya mateng Setelah 3 menit Ini pancake-nya udah mateng Lalu angkat dari teflon Sebaiknya Sajikan pancake selagi hangat Karena beberapa menit kemudian Pancake-nya ini akan kisut atau kempis Sajikan pancake dengan topping Sesuai selera Ini saya pakai madu dan butter Sekarang saya mau cobain Pancake sovelnya Jadi pancake sovel ini Berasal dari Jepang Dari potongannya Ini berasa lembut banget ya Untuk melihat bagian dalamnya Ini saya buka sedikit Nah teksturnya Kayak kapas halus Bismillah Ini enak banget Rasanya lembut sekali Kayak kapas Manisnya pas Perpaduan antara madu Dan pancake-nya ini enak banget Jadi ini lembut banget ya Walau udah dingin Udah kempis Dia tetap akan lembut Jadi vanilanya ini berasa Wangi banget Wangi banget Pernah lihat Youtubenya Rans Entertainment Yang Kak Nagita buat pancake Jadi memang pancake ini enak banget ya Teksturnya plafi Halus dan lembut Ini enak banget ya Recommended Mantep Selamat menikmati Terima kasih.